Persib sudah meraih kemenangan pertama. Ini diharapkan menjadi titik balik Persib di Liga 1. Apalagi Persib sudah bisa dipimpin oleh Bojan Hodak dan juga ada pemain baru Levi Maibdinda. Bagaimana ceritanya dan prospek Persib dengan squad atau suasana baru? Saya ceritakan di video ini. Halo teman-teman, utamanya teman-teman Bobotoh di Bandung. Pasti sedang gembira karena Persib baru saja menang ya. Pekan kelima BRI Liga 1 menang 2-1 atas Persib Kediri. Banyak yang menembut bahwa kemenangan itu hoki karena Persib dibantu oleh kartu merah yang didapatkan oleh Renan Silva. Seorang dirijen Persib Kediri, pengatur serangan Persib Kediri. Ini yang membuat Persib kelimpungan. Tapi apapun itu, saya melihat bahwa upaya Persib untuk bangkit ada. Kocaya Sunarya, yang walaupun sebentar, saya pikir memberi masukanlah buat Bojan Hodak. Seperti apa harusnya Persib main. Ada beberapa hal yang positif saat melawan Persib. Kesatu, yaitu bagusnya penampilan Dadok atau Dedikus Nandar. Saya melihat bahwa Dedikus Nandar ini seorang penyaring serangan yang cukup baik. Persib harus mempertahankan dia di lini tengah untuk menyaring serangan lawan. Itu menjadi catatan saya di Persib lawan Persib lalu. Dan yang kedua, yang cukup menonjol yaitu peran bebas seorang Ciro Alpes. Teman-teman mungkin bisa lihat saat melawan Persib. Ciro Alpes memiliki peran yang bebas. Dia bergerak ke kiri dan ke kanan. Utamanya saat terjadi goal kedua ya. 8 goal pertama yang dicetak oleh Ciro Alpes. Dengan maksud mengumpan tapi ternyata bola masuk ke gawang Persib. Ini kemenangan tidak mudah buat Persib ya. Harus menunggu 83 menit bisa membobol gawang Persib. Dia main 10 main sejak babak pertama. Lalu, goal kemenangan dicetak oleh Rian Kurnia. Dari menit ke-87. Ya, ada dua hal itu yang cukup menonjol dari pertandingan kemarin. Yaya Sunarya, asisten pelatih, memberi masukan lah. Sedikit kontribusi untuk Coach Bojanhoda. Untuk bagaimana permainan Persib ke depannya. Di sisa BRI Riga 1 musim ini. Yaya Sunarya memperlihatkan dia bisa bereksperimen dan walaupun kebobolan juga ya. Kebobolan dulu malahan oleh Flavio Silva yang cetak goal. Tapi Persib menunjukkan ketangguhannya. Toh, tentu masalah Persib tetap sama yaitu lini pertahanan. Nah, menjelang lawan Bali United pada Kamis ya. Kamis nanti, pukul 7 malam. Saya berharap Bojanhoda bisa menyerap masukan, sedikit masukan dari Yaya Sunarya dan juga mempermak lini pertahanan Persib. Kalau melihat jejak kebojanhoda, di klub-klub sebelumnya cukup bagus, memiliki pertahanan yang cukup bagus. Di Kuala Lumpur City misalkan dia hanya kebobolan menjaga, bisa menjaga kebobolan sampai 20 gol. 25 gol. Sedangkan Persib musim lalu kebobolan 50 gol. Ini menjadi masalah genting ya. Dan musim ini sudah kebobolan 11 gol. Dan mencetak goal 10 gol saja. Atau minus 1. Produktivitas Persib minus 1. Kebobolan lebih banyak dibandingkan mencetak goal. Nah, ada modal atau bisa disebut faktor pendukung Bojanhoda bisa mempermak pertahanan Persib. Yaitu, dia adalah seorang back. Saat menjadi pemain, dia adalah seorang back. Jadi, basicnya seorang back. Jadi, tahulah bagaimana untuk menggalang pertahanan dengan baik. Tentu, dia paham fokus untuk pertama ini, yaitu memperbedaian pertahanan Persib. Kalau saya melihat penampilan Nick Quippers dan juga Nick Quippers dan juga Victor Iqbo Nevo, cukup bagus. Walaupun kelengahan-kelengahan itu masih terjadi, tapi cukup bagus. Dan back Alberto Rodriguez juga harus dipertimbangkan kembali masuknya. Cuman yang disayangkan, Alberto ini seperti masih lama beradaptasi. Ini tugas Bojanhoda untuk mempermak juga kemampuan Alberto Rodriguez yang memiliki postur bagus. Kalau secara postur, dia bagus, tinggi. Dia tinggal menunggu klop saja dengan Nick Quippers yang sudah jadi andalan Persib cukup lama. Nick Quippers sudah menjadi nyawa Persib lah di lini pertahanan. Dan dia kerap merankan peran sangat penting di dalam tim. Nah, setelah mempermak pertahanan tugas Bojanhoda selanjutnya, yaitu komposisi pemain. Kalau melihat formasi andalanya, yaitu 4-4-2, saya pikir itu bisa juga dilakukan. Saya berharap formasi ini baik, tapi 4-2, 3-1 juga bagus. 4-2, 3-1 lebih kokoh secara pertahanan. Dan mungkin Rahmat Irianto lah dijadikan starter ya, ketimbang Roby Darwis. Lalu, perubahan juga bisa dilakukan di posisi belakang. Dioglio 1 mungkin Edo Febriansa bisa mengundur ke belakang. Lalu, Bekamputra bisa ditempatkan sebagai penyerang di belakang David Da Silva. Pak Ezra Walian dan juga pemain baru Levi Madinda. Nah, ini Levi Madinda ini mungkin juga bisa dimainkan sebagai gelandang bertahan. Atau juga main sayap. Nah, kalau di formasi 4-4-2, dia bisa diterapkan di winger kanan. Lalu, Dadok di lini tengah dan juga Mark Klok tentunya ya, yang dilupakan Mark Klok. Dan juga ada Bekamputra. Memang kalau 4-4-2, Opsi untuk memasukkan banyak pemain tengah cukup sulit. 4-4-2 berarti Ciro dan David Da Silva di lini depan. Atau... Nah, itu kalau dua striker itu susah digeser menurut saya. Nah, kini bagaimana Bojan Khodak meracik formasinya? Formasi yang terbaik. Apakah dia memakai acara yang dipakai oleh Hoce Sunaria? Atau dia punya kreasi sendiri? Kita tunggu di pertandingan melawan Bali United. Yang pastinya melawan Bali. Ini tim asal Pulau Dewata ini menunjukkan kebangkitan. Dia meraih tiga kemenangan beruntun. Setelah dua kekalahan beruntun. Ternyata Teko tidaklah buruk-buruk amat. Dia bisa membawa Bali United bangkit. Di musim-musim sebelumnya, alat Persib setiap kali berjumpa Bali United selalu alat. Panas. Dan di laga nanti pun diprediksi seperti itu. Persib akan kesulitan lagi. Dan jadi highlight atau sorotan yaitu pertahanan Persib. Dan juga formasi yang akan dipakai oleh Bojan Khodak. Menarik. Ini menarik. Dari kemenangan lawan Persib. Bojan Khodak tentu punya gambaran. Dan seperti catatan saya. Dua pemain menonjol yaitu Ciro Alves dan juga... Deddy Kusnandar. Jangan dilupakan pula. Pemain muda Rian Kurnia. Namun Rian Kurnia mungkin lebih baik jadi supersub. Apakah itu juga dilakukan di pertandingan melawan Bali United menarik untuk ditunggu. Tapi yang paling penting adalah memperma pertahanan. Karena sejak musim lalu ini menjadi PR besar Persib. Yang agak heran juga. Sebenarnya Persib punya pelatih keeper yang bagus. Cuman saya perhatikan dari musim lalu selalu berganti-ganti keeper. Bahkan musim lalu 4 keeper pakai. Tidak ada keeper yang ajab. Saya berharap ada keeper yang lebih ajab. Memang kalau dilihat dari distribusi kesempatan main bagus. Tapi kan kalau tidak ada yang diandalkan memang jadi kesannya berubah-rubah terus. Fitrul bagus. Teja Pakualem juga bagus. Tinggal dari Louis Zinho Pasos pelatih keeper. Mencari siapa yang terbaik. Dan juga tentunya Bojanodak setelah memimpin langsung latihan Persib. Demikian teman-teman. Ulasan saya soal Persib Bandung yang sudah menemui titik baliknya musim ini. Dan menarik juga ditunggu apakah Boboto akan madati kembali. Keluar Bandung Lautan Hapi setelah kemenangan. Semoga normal lagi lah ya. Tapi pesan saya ya manajemen juga jangan inilah. Semenah-menah gitu dengan Boboto. Demikian teman-teman. Ulasan saya soal Persib yang akan menghadapi Bali United. Semoga meraih kemenangan lagi. Walaupun tidak mudah. Terima kasih untuk perhatiannya dan salam larga.